Fakta Muezza Kucing kesayangan Nabi Muhammad SAW Inilah alasannya mengapa Nabi Muhammad menyayangi kucing. Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Muezza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muezza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya, Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan yang ditiduri Muezza dari jubahnya. Ketika Nabi kembali ke rumah, Muezza terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasan, Nabi menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu sebanyak tiga kali. Dalam aktivitas lain, Setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muezza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muezza yang Nabi sukai ialah ia selalu mengeong ketika mendengar azan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan, layaknya menyanyangi keluarga sendiri. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih al-Bukhori, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya, dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri, Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Dari Ibnu Umar Rodialohu, An bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis Riwayat Bukhori Nabi menekankan di beberapa hadis bahwa kucing itu tidak najis, bahkan diperbolehkan untuk berwudu menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap suci. Kenapa Rasulullah SAW yang buta baca tulis, berani mengatakan bahwa kucing suci tidak najis? Lalu, bagaimana Nabi mengetahui kalau pada badan kucing tidak terdapat najis? Fakta ilmiah 1 Pada kulit kucing terdapat otot yang berfungsi untuk menolak telur bakteri. Otot kucing itu juga dapat menyesuaikan dengan sentuhan otot manusia. Permukaan lidah kucing tertutupi oleh berbagai benjolan kecil yang runcing. Benjolan ini bengkok mengerucut seperti kikir atau gergaji. Bentuk ini sangat berguna untuk membersihkan kulit. Ketika kucing minum, tidak ada setetespun cairan yang jatuh dari lidahnya. Sedangkan lidah kucing sendiri merupakan alat pembersih yang paling canggih. Permukaannya yang kasar bisa membuang bulu-bulu mati dan membersihkan bulu-bulu yang tersisa di badannya. Fakta ilmiah 2 Telah dilakukan berbagai penelitian terhadap kucing dan berbagai perbedaan usia, perbedaan posisi kulit, punggung, bagian dalam telapak kaki, pelindung mulut, dan ekor. Pada bagian-bagian tersebut dilakukan pengambilan sampel dengan usapan. Di samping itu, dilakukan juga penanaman kuman pada bagian-bagian khusus. Terus diambil juga cairan khusus yang ada pada dinding dalam mulut dan lidahnya. Hasil yang didapatkan adalah 1. Hasil yang diambil dari kulit luar ternyata negatif berkuman, meskipun dilakukan berulang-ulang. 2. Perbandingan yang ditanamkan kuman memberikan hasil negatif sekitar 80% jika dilihat dari cairan yang diambil dari dinding mulut. 3. Cairan yang diambil dari permukaan lidah juga memberikan hasil negatif berkuman. 4. Sekalinya ada kuman yang ditemukan saat proses penelitian. Kuman itu masuk kelompok kuman yang dianggap sebagai kuman biasa yang berkembang pada tubuh manusia dalam jumlah yang terbatas seperti Enterobacter, Streptococcus, dan Tafilococcus. Jumlahnya kurang dari 50 ribu pertumbuhan. 5. Tidak ditemukan kelompok kuman yang beragam. 6. Berbagai sumber yang dapat dipercaya dan hasil penelitian laboratorium menyimpulkan bahwa kucing tidak memiliki kuman dan mikroba. Liurnya bersih dan membersihkan. Komentar para dokter peneliti. Menurut dokter Jorej Maksud, ketua laboratorium di rumah sakit hewan bayi toroh, jarang sekali ditemukan adanya kuman pada lidah kucing. Jika kuman itu ada, maka kucing itu akan sakit. Dokter, Gen Gustav Cyril menemukan bahwa kuman yang paling banyak terdapat pada anjing. Dokter hewan di rumah sakit hewan Damaskus, Said Rafah menegaskan bahwa kucing memiliki perangkat pembersih yang B.Mama Lisozyme. Kucing tidak suka air karena air merupakan tempat yang sangat subur untuk pertumbuhan bakteri, terlebih pada genangan air, lumpur, genangan hujan, dan lain-lain. Kucing juga sangat menjaga kestabilan kehangatan tubuhnya. Ia tidak banyak berjemur dan tidak dekat-dekat dengan air. Tujuannya agar bakteri tidak berpindah kepadanya, inilah yang menjadi faktor tidak adanya kuman pada tubuh kucing. Fakta ilmiah 3 Dari hasil penelitian kedokteran dan percobaan yang telah dilakukan di laboratorium hewan, ditemukan bahwa badan kucing bersih secara keseluruhan. Ia lebih bersih daripada manusia. Fakta ilmiah tambahan Zaman dahulu kucing dipakai untuk terapi. Dengkuran kucing yang 50 Hz baik buat kesehatan selain itu mengelus kucing juga bisa menurunkan tingkat stres. Sisa makanan kucing hukumnya suci. Hadis kapsah binti Kaab bin Malik menceritakan bahwa Abu Katadah, mertua kapsah, masuk ke rumahnya lalu ia menuangkan air untuk kudu. Pada saat itu, datang seekor kucing yang ingin minum. Lantas ia menuangkan air di bejana sampai kucing itu minum. Kapsah berkata, perhatikanlah. Abu Katadah berkata, apakah kamu heran? Ia menjawab, iya. Lalu, Abu Katadah berkata bahwa Nabi Soprah bersabda, kucing itu tidak najis. Ia binatang yang suka berkeliling di rumah, binatang rumahan. Hadis Riwayat Et-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Ali bin Al-Hasan, dan Anas yang menceritakan bahwa Nabi pergi ke Bathan suatu daerah di Madinah. Lalu, beliau berkata, Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana. Lalu, Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana. Namun, seekor kucing datang dan menjilati bejana. Melihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum lalu berwudhu. Nabi ditanya mengenai kejadian tersebut. Beliau menjawab, Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis. Diriwayatkan dari Dawud bin Soli et Tamar dan ibunya yang menerangkan bahwa budaknya memberikan Aisyah semangkuk bubur. Namun, ketika ia sampai di rumah Aisyah, ternyata Aisyah sedang salat. Lalu, ia memberikan isyarat untuk menaruhnya. Sayangnya, setelah Aisyah menyelesaikan salat, ia lupa ada bubur. Datanglah seekor kucing, lalu memakan sedikit bubur tersebut. Ketika ia melihat bubur tersebut dimakan kucing, Aisyah lalu membersihkan bagian yang disentuh kucing, dan Aisyah memakannya. Rasulullah SAW bersabda, ia tidak najis, ia binatang yang berkeliling. Aisyah pernah melihat Rasulullah SAW berwudu dari sisa jilatan kucing. Hadis Riwayat Al-Bayhaqi, Abdul Razak, dan Al-Darukutni. Hadis ini diriwayatkan Malik, Ahmad, dan Imam Hadid yang lain. Oleh karena itu, kucing adalah binatang, yang badan, keringat, bekas dari sisa makanannya adalah suci, liurnya bersih dan membersihkan, serta hidupnya lebih bersih daripada manusia. Mungkin ini pula lah mengapa Rasulullah sangat sayang kepada muezzah, kucing kesayangannya. Terima kasih.